Tenzil Ken atau yang dikenal juga sebagai Mother Eater Lath adalah seorang superhero asal planet Bismol yang juga merupakan anggota dari regu superhero bernama The Legion of Superheroes atau Legionnaire Jadi dahulu kala di planet Bismol selama bertahun-tahun sebuah spesies mikroba membuat bahan makanan di planet Bismol menjadi beracun dan tidak dapat dikonsumsi para penghuni planet Bismol mulai beradaptasi dan berevolusi menjadi dapat memakan segalanya Nah dari situlah Tenzil mendapatkan kekuatannya yang membuatnya dapat memakan segalanya Berikut ini adalah sejumlah hal yang pernah diperlihatkan dimakan oleh Tenzil Ken atau Mother Eater Lath Untuk membebaskan Sugin dari pengekang berbahan baja Tenzil memakan baja-baja yang menyelimuti pergelangan tangan Sugin Saat itu Cosmic Boy dipenjara karena telah menentang kepemimpinan Sun Boy Tenzil memakan jeruji besi yang mengurung Cosmic Boy serta menghabisi rantai yang mengekang kedua tangan Cosmic Boy Saat itu Tenzil dan Blockade Boy diperbudak oleh Nardo untuk menjadi pekerja tambang paksaan Tenzil menghabisi bebatuan yang ada di dalam tambang untuk menggali sebuah terowongan untuk kabur dari pertambangan ini Saat itu Starfinger menggunakan asap dari uap yang dia ciptakan untuk meminimalisir jarak pandang para Legionnaires Tenzil memanfaatkan kekuatannya dan langsung menyedot dan menghabisi uap-uap ini Dr. Morlo saat itu memperangkap para anggota The Legion of Superheroes dengan polimeric fibers yang mengikat mereka semua Tenzil berpikir cepat dan langsung menggunakan kekuatannya untuk memakan habis tali-tali yang mengekang pergerakan para Legionnaires ini Saat Tenzil dituduh sebagai mata-mata dan pengkhianat di regu Legion of Superheroes Dia langsung kabur dengan memakan pagar besi di markas Legionnaires Saat itu para Legionnaires diperangkap oleh Prison Robots dengan jari jemari mereka yang memanjang dan sekuat baja Perangkap ini menghentikan kebanyakan kekuatan para Legionnaires Tapi ini tidak dapat menghentikan nafsu makan serta kekuatan Tenzil Tenzil memakan sebagian dari jari-jari baja ini Untuk membuka celah agar dia dan para Legionnaires dapat kabur dari perangkap tersebut Saat itu dia dan para Legionnaires sedang menjadi tawanan di Takron Galtos Di sana kakinya diselimuti oleh rantai besi yang mengikat kakinya ke sebuah bola besi yang berat Saat penjaganya sedang tertidur Tenzil langsung menyantak rantai yang mengikat kakinya ini untuk membebaskan diri Tenzil menggunakan kekuatannya untuk menggali sebuah batu meteor besar Dan membuat jalan masuk ke dalam meteor untuk para anggota Legionnaires Setelah selesai menyantap batu meteor dan membuat jalan masuk di meteor tersebut Para anggota Legionnaires mulai masuk satu persatu ke dalam batu meteor besar ini Dengan menggunakan pakaian astronot Ultra Boy lalu menerbangkan batu meteor ini dengan para anggota Legionnaires Berada di dalamnya untuk menginfiltrasi sebuah planet misterius Tenzil dan para Legionnaires terdampar di sebuah planet misterius Tanpa ada sumber makanan Tapi segalanya adalah makanan bagi Tenzil dan dia mulai mengisi perutnya dengan sebongkah batu Sementara rekan-rekannya hanya bisa memandanginya Ini dia yang menarik Saat dia baru bangun tidur Dia disuguhkan dengan segelas pelumas sebagai minuman paginya Saat pertama kali diperkenalkan sebagai anggota Legion of Super Heroes Tenzil menunjukkan kemampuannya dengan memakan sebuah penembak laser bekas Kekuatannya ini juga berguna dalam sebuah pertarungan Tenzil dan Legionnaires saat itu sedang bertarung melawan robot-robot Braniac Tenzil menggunakan kekuatannya untuk memakan habis para robot-robot ini Nah itu dia sejumlah hal yang pernah dimakan oleh Tenzil Atau yang dikenal juga sebagai Mother Eater Light ini Tapi apakah ada konsekuensi untuknya setelah makan banyak? Apa dia menjadi gemuk? Jawabannya adalah tidak Tapi dia pernah jadi gemuk Dan ini adalah alasannya Saat itu Tenzil akan dieksekusi oleh para prajurit Nardo dengan tiga tembakan laser Para anggota Legion of Super Heroes mencoba menyelamatkan Tenzil Para prajurit Nardo menembak ke arah Tenzil Tapi Superboy dengan cepat langsung berusaha melindungi Tenzil dari tembakan ini Tapi sedikit bagian dari laser yang mengenai tubuh Superboy terpantul ke tubuh Tenzil Tenzil roboh dan tidak sadarkan diri setelah terkena sedikit dari laser ini Laser yang mengenai tubuh Superboy tadi Partikel atomnya menjadi berubah saat melewati tubuh Superboy Dan saat Tenzil terkena laser tadi Bukannya mati Dia malah berubah bentuk menjadi gemuk Ya itu aja yang bisa saya sampaikan tentang Tenzil game Atau yang dikenal juga sebagai Mother Eater latini Kalau kalian tertarik dengan pembahasan tentang karakter DC dan Marvel Kalian bisa langsung aja kunjungi channel saya Terima kasih Terima kasih